Halo, balik lagi dulu Niko, lanjutin OSK Astronomy 2017 nomor 14. Nilai sudut jam akan sama untuk pengamat pada bujur yang sama, namun tidak demikian dengan ketinggian objek yang berbeda-beda bagi pengamat di tiap-tiap bujur. Oke, ini ada istilah baru ya, yang mungkin belum familiar nih. Sudut jam atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah hour angle, atau biasa disingkat HA. Oke, nah apa sih ini? Sudut jam itu adalah sudut ini sebetulnya, sudut ini nilai hour angle atau term ini dipakai untuk tata benda, di langit. Dalam astronomi, kita biasa mengenal berbagai macam koordinat. Untuk yang hour angle atau sudut jam ini dipakai di koordinat ekwatorial namanya. Ini salah satu bagian dari koordinat bola langit. Bola langit. Oke, untuk penjelasan lebih lengkap, nanti kalian bisa google deh. Cek apa itu koordinat bola langit, apa itu koordinat ekwatorial, hour angle, dan seterusnya. Nah, kita cek pernyataan bulannya aja ya. Hour angle ini bernilai sama pada bujur yang sama, namun tidak demikian dengan ketinggian objek yang berbeda-beda. Ini pernyataannya benar. Hour angle ini memang diukur dari meridian ke arah barat. Jadi, saat bujurnya sama, dia akan mempunyai nilai hour angle yang sama. Tapi, ketika bendanya berbeda ketinggian, tentu sudut yang dibentuk juga akan beda. So, pernyataannya benar. Sekarang, pernyataan kedua. Menentukan nilai sudut jam dihitung ketika objek berada di kulminasi atas. Ini ada istilah juga nih, kulminasi atas. Dengan nilai 0 jam. Kemudian, menuju ke barat dengan nilai 6 jam. Lalu, ke kulminasi bawah dengan nilai 12 jam. Dan kemudian ke arah barat dengan nilai minus 6 jam. Nah, ini pernyataannya juga benar. Kenapa? Gini, nanti bisa dicek ya. Kulminasi atas, bawah, dan ini-ini. Di Google deh, biar lebih lengkap, panjang, lebar. Ini, ketika dia bergerak dari awal, titiknya memang dihitung dari kulminasi atas. Ketika bergerak ke barat, nilainya positif. 6 jam. Bergerak lagi, 6 jam lagi jadi 12 jam. Nah, ini, pas dia ke barat lagi, itu sebetulnya ada di 18 jam. Tapi ingat, 18 jam itu setara dengan minus 6 jam. Kenapa? Karena totalnya 24 jam. Jadi, tinggal dihitung dari mananya aja nih. Jadi, baratnya 0, 12, 0, 6, 12, 18, 24. Nah, gitu kan? So, kita bisa bilang bahwa ini 18 jam. 24 ini kan 0 lagi, balik ke 0 lagi sebetulnya. Balik ke 0. Atau, minus 18 ini bisa kita sebut, kalau kita cek dari sini berarti minus 6 jam. Gitu. So, pernyataan benar, pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar. Dan, ini menunjukkan hubungan sebab akibat. Dia bilang bahwa yang pertama itu cara mengukurnya seperti apa. Yang kedua, itu menunjukkan bahwa lebih angkanya lagi. So, berhubungan sebab akibat. Dan dua-duanya benar. So, jawabannya adalah yang A. Itu aja. Thank you.